selamat menikmati 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 dunia merupakan ladang untuk beramal hendaklah benar-benar dijadikan renungan untuk senantiasa meningkatkan amal untuk meraih ladang pahala di akhirat kelam sesudah waktu luang akan datang waktu penuh kesibukan sesudah sehat akan ada kondisi tidak menyenangkan jadi gunakan waktu luang dan nikmat sehat dengan lebih baik sebagian ulama biasanya memanfaatkan waktu luang dengan belajar dan membaca jadi jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kemudian menyebukkan diri dan menyebukkan diri dengan hal yang bermanfaat semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai atas kenikmatan tersebut dan senantiasa bisa memperbaiki diri selanjutnya hukum tajwid yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 18 yang pertama yaitu hua'il ta'udu nun mati bertemu ta hukum tajwidnya ifa dibacanya berdengung yang kedua lagofururrohim domah tanwin bertemu ro hukum tajwidnya idgombila gunah dibacanya melebur demikian kiranya yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati